Setelah nyobain puluhan charger dan ratusan kabel, akhirnya gue siap untuk share ke kalian rekomendasi untuk charger dan juga kabel buat setiap brand HP yang ada di Indonesia. So ya, video ini emang tujuannya buat kalian yang masih bingung nih ya, pake kabel atau charger apa sih yang cadangan atau buat mungkin HP-HP yang sekarang udah gak masukin charger di dalam kotaknya, Apple, Samsung, Huawei, siapapun itu ya. Jangan digituin lah, kita bingung guys. Gue juga makin bingung. Tapi yaudah, gue udah siapin nih ada total 6 brand dan ada sub-brand-sub-brandnya juga yang kita udah testing semua dan gue ada rekomendasinya buat kalian semua. So, langsung aja kita mulai dari yang pertama yaitu Xiaomi. Karena Xiaomi banyak banget ditanyainya ya. Nah, Xiaomi setelah gue tes, memang kan sekarang mereka itu ada teknologi 120W turbo charging ya. Kendala yang sering dihadapin adalah kabelnya yang sering rusak. Dan pas gue utak-atik, gue mencoba berbagai jenis charger yang 120W juga kayak baseus ini. Ini gak compatible, anchor juga ada 120W, itu juga gak compatible. Jadi, jangan dipake. Apa yang menjadi rekomendasi gue? Yang menjadi rekomendasi gue adalah ini dia. Sebuah charger kecil yang juga dari Xiaomi. Ini adalah Xiaomi Gun Charger USB-C 65W. Nah, kenapa gue rekomen yang 65W aja? Karena jujur aja, 65W sama 120W chargernya itu ya paling beda-beda sedikit lah 15-20 menitan gitu guys. Untuk waktu penuhnya ya. Tapi yang menguntungkan daripada si charger ini adalah kalian itu bisa pake kabel USB-C apa aja. Ya, ditekaninnya di apa aja. Jadi, segala jenis kabel USB-C kalau kalian punya dari colokan laptop kek, dari apapun itu bisa dipake. Dan dia compatible dengan turbo charging Xiaomi sampai dengan 65W maksimum. Nah, kalau yang 120W ini mereka memang masih pake kabel USB-A. Dan rata-rata kalau di HP Xiaomi kalian itu pasti kalian yang dapet charging 67W, 65W itu semua kabelnya USB biasa ke USB Type-C. Nah, kalau ini dia USB-C aja. Jadi, kalian bisa pake kabel apapun bebas. Gak jadi masalah. Oke, jadi untuk Xiaomi, solusi yang paling oke saat ini yang paling bisa dikelalkan adalah ini yang charger Xiaomi USB Type-C. Yang mana ini dijual di harga 300 ribuan. Udah ikut kabel USB Type-C ke Type-C juga. Emang harganya lumayan guys. Tapi kalau kalian cek di pasaran, ada yang jual charger turbo charging 100 ribuan. Itu semuanya itu gak compatible dengan turbo charging. Kalian cek reviewnya. Sekalian gue share juga buat temen-temen yang mungkin udah beli charger kayak gitu. Tolong direview dengan jelas gitu ya. Jangan cuma review barangnya udah sampe gan. Terima kasih. Packingnya bagus gan. Terima kasih. Yang kita butuhkan adalah review yang jelas. Apakah charger-nya bisa bekerja atau enggak? Karena itu yang menyulitkan sih so far waktu gue research buat topik ini. Oke, sip. Itu tadi solusi buat Xiaomi. Yang ini. Nanti link semua produk. Kalau kalian tertarik, udah ada juga di kolom deskripsi di bawah. Oke, yang kedua. Gue pengen bahas dari brand Oppo dan juga Realme. Kenapa gue ikut kedua brandnya jadi satu? Karena protokol fast charging-nya mereka itu tuh sama. Walaupun namanya berbeda ya. Kalau Oppo kan namanya itu Super VOOC. Kalau Realme namanya Super Dark. Padahal mereka itu sama gitu ya. Sama persis. Teknologinya sama, cuma namanya doang yang beda. Jadi kalau kalian pakai charger Super Dark buat HP Oppo, itu akan nongolnya VOOC. VOOC Charging. Kalau kalian pakai charger Oppo untuk HP Realme, yang keluarnya itu nanti adalah Super Dark. Jadi sebenarnya intinya sama aja. Kabelnya sekarang. Kabelnya itu, sekarang banyak dijual di pasaran alternatif kabelnya ya. Beda kayak Xiaomi tadi yang kabelnya setengah mati dicari. Bahkan nggak ada alternatifnya. Kalau si Oppo ini kabelnya untuk VOOC, untuk Dart itu banyak di pasaran. Cuma, masalahnya adalah di chargernya. Chargernya itu nggak ada alternatifnya di pasaran untuk yang teknologi Super VOOC ataupun Super Dart yang udah sampai 60 something watt itu. Yang ada di pasaran itu adalah cuma 22,5 watt. which is teknologi VOOC atau teknologi Dart Charging yang awal-awal banget. Mungkin protokolnya udah kebuka yang itu, sedangkan yang protokol 60-an wattnya belum kebuka sampai sekarang. Nah, untuk kabelnya sendiri gue ada 2 rekomendasi. Yang pertama ini dari Unit. Ini kabel yang harganya affordable sekitar Rp69.000. Tapi dia ada teknologi 1, yaitu Auto Switch On-Off. Yang mana ada lampunya gitu disininya. Kalau dia udah full, nanti HP-nya akan mati. Lampunya ya, terus dia mungkin akan sedikit nge-cut charging-nya. Agak sedikit efektif, cuma yang gue notice adalah lama-kelamaan ketika baterai kalian itu drop ya, persentasenya dia akan nge-charge lagi. Dan ya terjadi aja terus-menerus. Memang sedikit beda sama kabel biasa. Kalau kalian yang nge-charge udah full, ya dia akan nge-charge aja terus tetap full aja gitu. Nah, kalau yang ini dia akan kayak mati sebentar gitu ya. Gue nggak ngerti teknologinya gimana. Cuma, gue rekomen juga karena build quality-nya juga bagus ya. Bahannya braided, unit. Dan atasnya ini kayak pake bahan metal brush kayak gitu. Jadi lumayan cakep. Ada satu lagi yang cukup simple. Dan juga menurut gue kualitasnya oke dari Ugreen. Ugreen jadi termasuk yang kualitasnya cukup oke ya sekarang ya. Kayak sekelas sama Aukey sama Anchor gitu. Karena gue liat produk-produknya bagus. Jadi itu tadi untuk Oppo dan juga Realme. Kesimpulannya adalah charger alternatifnya itu nggak ada. Tapi kabelnya cukup banyak. Jadi kalian mungkin ya mesti bawa chargernya kemana-mana gitu ya. Karena charger saja yang ada di Tokopedia juga gue liat beberapa itu reviewnya nggak jalan gitu. Charger untuk SuperVoke yang cuma bisa yang 22,5W tadi. Sip, lanjut. Masih berkaitan juga dengan Realme dan juga Oppo. Ini masih anaknya BBK yaitu Vivo. Dan juga ini yang gue lagi pake sekarang HP-nya iQ 11. Nah, untuk Vivo sama iQ ini dia itu kayak pake protokol namanya Flash Charge dari Vivo. Nah, untuk yang iQ ini pake USB Type-C. Tapi dari beberapa HP-HP Vivo yang kemarin kita juga pernah review. Itu dia masih pake USB-A. Dan ini yang menurut gue paling rumit diantara yang lain. Karena nggak ada alternatif ya. Jadi kita itu harus pake charger mereka dan harus pake kabelnya mereka. Nggak bisa pake kabel lain. Nggak bisa pake VOOC. Nggak bisa pake Dart dari si Oppo atau Realme tadi. Cuma yang gue notice adalah yang dari si iQ ini guys. Di charger-an yang USB Type-C, kita itu bisa pake kabel apa aja biar compatible ke smartphone-nya. Jadi nggak harus pake kabel USB-A ke USB Type-C. Jadi untuk Vivo, ya alternatifnya cuma di kabelnya aja. Chargernya masih tetap beli charger asli. Yang mana di Tokopedia atau di e-commerce itu gue nggak menemukan alternatif chargernya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke lanjut yang keempat, kita bakal bahas Samsung. Yes, untuk Samsung sendiri ini gue tes di beberapa device ya. Gue ada Samsung Galaxy Z Fold. Si Daniel itu pake S22 Ultra. Dan ini juga ada yang A53 untuk mewakili dari segmen yang mid-range. Nah untuk Samsung sendiri memang teknologi fast charging-nya adalah super fast charging. Yang mana compatible di 25W dan juga ada yang 2.0 itu sampai 45W. Cuma gue kasih tau aja dari sekarang, yang 2.0 itu nggak gitu beda banget. Banyak udah di internet yang udah ngebandingin hasilnya dan ternyata nggak gitu beda jauh. Jadi solusinya apa? Kalau kalian pengen cari charger alternatif ya, terutama sekarang HP-HP Samsung. Sampai yang ke mid-range pun ini nggak dapet charger. Carilah yang compatible dengan protokol PPS. Jadi PPS itu adalah protokol yang cocok dengan HP-HP-nya Samsung. Nah ini gue ada beberapa rekomendasi. Untuk yang kecil, yang paling affordable, ini yang gue udah tes dan compatible semua dengan semua smartphone Samsung. Yaitu dari Ugreen. Ugreen Nexot. Ini yang 30W compatible-nya. Jadi chargernya kecil. Dan ini juga oke banget sih menurut gue dari segi build quality. Nah akhirnya juga bisa dibilang reasonable banget. Nah ini compatible dengan super fast charging 25W di HP-HP semua yang udah gue tes. Kabel-nya pun juga bebas kabel apa aja. Yang penting USB Type-C ke USB Type-C. Nah tapi buat kalian yang pengen super fast charging 2.0 45W. Dari banyak charger yang gue tes itu cuma beberapa yang connect. Tapi yang paling obvious itu yang ini guys. Dari Xiaomi. Xiaomi 65W ini bisa jalanin super fast charging 2.0. Ya jadi kalau kalian yang mungkin pake S22 series. Itu yang pengen 45W bisa pake yang ini. Walaupun jujur aja. Again bedanya nggak gitu banyak guys. Paling cuma kenceng di awal aja. Karena abis itu juga watt-nya tuh turun. Ya jadi buat kalian again super fast charging biasa sama 2.0. Sama aja. Beda-beda dikit. Intinya kalau buat Samsung kalian tinggal cari aja charger dengan protokol PPS. Ya tinggal dicari disitu kabelnya bebas. Yang penting USB Type-C ke USB Type-C. Sip itu tadi untuk Samsung kita lanjut lagi. Oke sekarang kita masuk ke kompetitor utama Samsung yaitu Apple. Nah kalau Apple ini bisa dibilang cukup simple ya. Untuk urusan charging simple. Karena memang protokol yang digunakan sama Apple untuk charging itu adalah power delivery. Oke. Dan power delivery itu compatible di semua jenis charger dengan USB Type-C. Jadi cukup mudah untuk mencari charger alternatifnya. Selama dia support PD power delivery minimal 18 Watt itu udah fast charging. Rata-rata 0-50% dalam 30 menitan. Kenapa gue bilang menitan? Karena semenjak iPhone 13 ke iPhone 14 itu dia support sampai 30 Watt. Sampai 30 Watt lebih lah. Yang mana ngecas 0-5% nya bisa lebih cepat lagi. Kalau iPhone 8 sampai yang 12 itu supportnya sampai 22,5 Watt. Ya jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian pengen cari charger yang butuh lebih cepat. Terutama buat iPhone 13 Pro Max atau 14 Pro Max yang baterainya lumayan gede. Cari charger yang sampai 30 Watt. Yang mana kalau kalian pengen nih kayak charger Ugreen tadi. Yang Nexot Mini ini 30 Watt ini bisa. Baseus ini juga yang paling umum. Yang gue paling sering rekomen. Ini juga bisa ini sampai 65 Watt. Ini bahkan ada 3 port jadi kalian bisa pakai buat ngecas Macbook misalnya. Atau ngecas iPad, ngecas iPhone. Dan ada USB biasa buat ngecas Apple Watch gitu. Atau ngecas Airpods gitu. Bisa aja semua gitu ya. Sip. Itu tadi buat rekomendasi chargernya. Gue rekomen kedua ini. Atau ya semua yang power delivery harusnya bakalan oke dan compatible. Oh iya sama untuk urusan kabelnya sendiri. Sebenernya sekarang itu kabel USB-C ke Lightning itu rata-rata udah jebol. Teknologi fast chargingnya. Nggak harus yang MFI atau made for iPhone. Karena pertama itu mereka cuma bayar license. Dan sekarang kabel-kabel yang biasa pun yang harganya Rp50.000-Rp70.000 itu compatible dengan fast charging. Cuman ya buat kalian yang pengen peace of mind. Iya. Dan mau spend lebih ya silahkan. Tapi gue sendiri gue pakenya campur-campur. Untuk beberapa kabel gue emang ada MFI. Tapi untuk beberapa kabel lain kayak gue pake di mobil, di samping tempat tidur gue. Itu kabelnya yang non MFI. Biasanya kayak dari baseus gitu ya. Itu kabel mereka itu lumayan bagus. Build quality-nya keren. Tapi nggak ada MFI. Jadi ya terserah kalian. Menurut gue sih nggak masalah banget. Selama gue pake iPhone ini nggak ada kayak penurunan signifikan atau panas banget. Gitu ya. Jadi ya kurang lebih begitu. Untuk Apple Power Delivery kabelnya USB Type-C ke Lightning aja. Ini juga nanti gue taro di waw beberapa rekomendasi gue. Oke yang terakhir yang ke-6 gue nggak lupa juga untuk si Huawei. Yes. HP Huawei sendiri memang sekarang udah agak jarang. Tapi gue akan tetep aja share rekomendasinya. Karena ya kita ada masih 1 P50 Pro. Yang mana ketika kita tes itu tuh kabelnya sendiri dia banyak banget yang bisa. Gitu ya. Namun untuk urusan chargernya ini juga sama agak sulit gitu guys. Makanya gue akhirnya tes-tes juga di beberapa charger yang kita punya. Cuma satu yang compatible lagi yaitu ini dia dari si Ugreen Nexot Mini 30W. Ini yang compatible. Tapi memang compatibility-nya cuma sampai 25W. Gitu ya. Di sana tertulis super charge dan persentasenya kayak naik gitu. Untuk charger, again pake ini aja kabarnya bebas USB Type-C ke Type-C. Tapi kalau kalian pengen beli, gue liat juga ada beberapa aksesoris lain. Kayak Powerbank yang support sampai 66W itu ada. Dari Huawei asli. Tapi harganya juga lumayan sekitar 900 ribuan. Tapi ya itu nanti topik yang berbeda. Gue akan kumpulin lagi rekomendasi untuk Powerbank-Powerbank di video yang berbeda. Jadi kalau kalian pengen, make sure kalian klik jempol dulu di video ini. Dan komen di bawah yang banyak ya. Biar gue makin semangat nanti bikin videonya. Oke, I think itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mungkin kalau ada yang miss atau ada yang ketinggalan. Boleh aja langsung ditanya di kolom komentar section di bawah. Kita hang up di sana. Dan kalau kalian pengen rekomendasi lagi. Terutama soal Powerbank. Mungkin boleh bantu lagi dengan ketom-ketom jempol. Subscribe dan hidupin notification-nya. Biar nanti gak ketinggalan juga sama video-video terbaru dari Base Indotech. Itu aja guys, nama gue Marvin. I'll see you guys on my next video. Ciao!